Intro Jadi sebetulnya lebih tepatnya Fania itu dua minggu yang lalu terkena serpihan rubber gitu ya Tapi dia gak ngomong sama aku, nah biasanya house teachernya itu selalu whatsapp kalau Fania menggigil atau apa Nah hari itu aku jemput Fania setengah tiga, gurunya hanya ngomong ke mbaknya Fania kalau Fania itu terkena debu gitu Jadi aku pikir yaudah kalau terkena debu ya kita langsung balet karena itu hari baletnya dia Gak taunya jam setengah lapan aku baru pulang dari rumah sakit, Fania kok matanya udah mengecil dan bengkak dan udah sakit gitu ya Karena ternyata dari pagi dia kena serpihan itu gak ada pertolongan khusus untuk mata gitu Jadi akhirnya karena aku panik, kebetulan ada atalan, akhirnya kita bawa ke rumah sakit tapi udah jam 10 malam dan sebetulnya gak bisa ya ke UGD Karena memang matanya Fania itu butuh pengobatan khusus gitu kayak harus pakai antibiotik yang tetes yang di mata sama ada vitamin A ya Jadi aku udah gak bisa tidur malam itu harus nunggu besok pagi sampai bisa ke dokter spesialis mata Nah jadi yang aku sayangkan pada saat itu adalah kenapa house teachernya tidak langsung bicara Biasanya kan komunikasinya bagus jadi ini ada slack lah disitu jadi kita juga kemarin alhamdulillah udah conference sama ownernya sekolah sama guru yang bersangkutan House teacher sama juga kepala sekolah kesimpulannya kita harus punya SOP yang lebih dijalankan Artinya kalau anak ada apa-apa ada body checking jadi sebelum ke sekolah gak ada apa-apa sesudah pulang sekolah Kalaupun ada apa orang tua harus dikasih tahu yang pertama jadi SOP nya lebih ditingkatkan lagi dan alhamdulillah sekolahnya tidak defensif Kemudian ada conference juga sama anak yang bersangkutan karena yang aku sayangkan adalah tidak adanya pertolongan pertama itu Jadi pada saat Fania terkena dia sudah lapor gurunya mungkin gurunya solving problem tapi gak deep talk sama anak-anak itu Jadi tidak sampai tahu kalau matanya yang kena jadi akhirnya tidak ada penanganan awal itu sih sebenarnya Jadi kalau mau dikategorikan perundungan atau enggak ini lebih kepada kalau aku concernnya ada mungkin anak-anak yang kalau marah dia ngelempar Ada anak-anak kayak Fania yang kalau mungkin dia kesakitan dia cuma diem gak ngomong gitu Jadi ini yang harus jadi PR dari house teacher sama sekolah untuk lebih banyak fokus dan melihat dan kalaupun solving problem harus deep talk Jadi tahu bukan hanya masalahnya yang selesai tapi akibat yang ditimbulkan dari masalah itu tuh apa sih Nah kebetulan Fania kena matanya Oh enggak kita enggak sampai ke psikolog karena sebetulnya di sekolahnya Fania tuh gurunya sudah kayak psikolog dan mereka udah punya semacam sesi untuk menanyakan apa sih yang terjadi setelah kasus ini ya Karena kemarin kan seperti yang aku bilang gurunya tuh udah dikasih tahu Fania tapi tidak solving problemnya tuh gurunya tidak deep talk gitu Tidak lebih detail lagi menanyakan ini masalahnya apa akibatnya apa kan harus ada nah itu mungkin jadi evaluasi sekolah juga Dan aku senangnya aku leganya sekolah sudah tidak defensif artinya kan dulu ada permendikbud nomor 82 tahun 2015 itu Kita pengen semua sekolah itu menjalankan apa yang disebut dengan sosialisasi anti perundungan anti bullying Nah dengan adanya payung hukum itu yang secara detil mengatur ya bagaimana kalau terjadi bullying di sekolah apakah ada punishment ya jelas ada Jadi itu salah satu waktu aku di komisi 10 salah satu inisiatornya memang aku karena dulu Atala pernah mengalami bully dari guru dulu Belum ada permendikbud itu itu saya jujur tahun 2000 berapa tuh saya belum masuk DPR ya 2009 itu kejadian 2008 saya belum masuk DPR Makanya kenapa waktu saya masuk DPR saya concern banget tentang sosialisasi anti perundungan karena dianggap di Indonesia itu perundungan atau bullying itu culture Kecuali lo udah babak pelur lo udah harus di rumah sakit bengep-bengep itu baru dibilang bullying padahal salah bullying itu dari verbal dulu Kemudian dia meningkat kepada ya itu fisik dan akhirnya sampai bisa anarki bisa yang ya kayak kita lihat lah terakhir ini kan sudah ada penggeseran ya tentang nilai dari seorang anak mengekspresikan kemarahan gitu loh Itu sih yang makasih Terima kasih